BATIK KOMBINASI Seri Muriani, pemilik batik murni menjelaskan, produknya sudah sering mengikuti pameran di kota-kota besar di Indonesia, seperti Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Bahkan produknya sudah sampai Thailand dan Bangladesh. Dua tahun kondisi pandemi COVID-19 memang sangat berdampak dari sektor jualan, namun dirinya tetap optimis dan terus memproduksi bersama anak-anak muda. Di batik ini ada batik cap, ada batik tulis, ada batik kombinasi, ada warna kimia, ada warna alam. Jadi ada yang diproses, kalau tinggal mau warna saja, yang sogan itu sehari bisa lima lembar. Jadi harapan saya untuk kedepannya mudah-mudahan dari anak-anak muda mulai belajar dan mencintai batik. Dan juga kalau untuk pemerintah kota Madiun khususnya sudah mencumpot. Kedepan diharapkan para anak muda di kota Madiun dapat mempelajari cara membatik khususnya batik motif lokalan. Hal itu agar produk lokal kota Madiun dapat digandrumi masyarakat luas.